Ketika kita mendapatkan banyak data, banyak keterangan, khususnya data digital, itu memang salah satu yang paling kentara banget adalah rekaman jejak digital itu enggak hanya HP-nya yang hilang, tapi percakapan jejak digitalnya juga enggak ada. Ada beberapa grup WhatsApp, dalam catatan kami ada tiga grup WhatsApp, yang itu dulunya pernah ada, terus enggak ada karena HP-nya ganti, terus ada tapi yang 10 ke bawah itu terus enggak ada lagi, komunikasi dan sebagainya. Itu yang menurut kami jadi penting untuk dilacak grup WhatsApp itu. Nah yang berikutnya memang fisik HP-nya juga hilang, jadi fisik HP-nya ini tiba-tiba enggak ada. Enggak hanya HP-nya Joshua, kalau HP-nya Joshua sampai sekarang juga belum ketemu. Jadi kalau Bapak-Ibu sekalian lihat gambar yang saya ngecek HP itu, yang informasi publik ngecek HP ini, ini yang ditengarai kayak HP-nya Joshua, padahal dari keterangan yang kami peroleh di Jambi, HP-nya Joshua tidak model kayak begini. HP-nya Joshua itu ada Samsung, terus ada HP Cina, ini modelnya enggak seperti ini. Ini HP yang seolah-olah ini HP-nya Joshua yang enggak bisa dibuka. Nah HP-nya Joshua kemana, terutama yang Samsung 8 itu, sampai detik ini kami juga enggak tahu. Waktu kami dikasih tahu sama pihak keluarga bahwa barang-barang yang belum diberikan, jadi pengantaran jenazah tidak sekaligus pengantaran barang itu, saya langsung komunikasi dengan Pak Kapolda Jambi, minta ini barang-barangnya Joshua, sekaligus dikirim enggak. Ada Pak Anam, ini di kantor, ada dikasih dos, nanti kalau bisa Pak Anam sama saya ngasih ke keluarga ya, saya bilang, waduh saya lagi besoknya mau ketemu Prof Mahfud juga, waktu itu sehingga monggo Pak Kapolda Jambi yang memberikannya. Ternyata HP yang penting ini tidak masuk dalam rombongan barang yang diberikan kepada pihak keluarga, sehingga sampai sekarang HP itu tidak jelas keberadaannya, padahal TKP sudah rusak, yang paling penting adalah rekam jejak digitalnya kayak apa. Nah itu terus yang berikutnya yang juga penting, kami juga mendapatkan dari cyber ini, dari rekam jejak digital ini, foto tanggal 8 di TKP. Nah enggak bisa dibuka di sini, mohon maaf, biar enggak mengganggu proses penyidikan di kepolisian nanti, ini nanti juga akan kami rekomendasikan kepada kepolisian, mungkin juga Pak Polisi pasti sudah punya juga, tapi kami juga punya itu, jadi foto di TKP tanggal 8, paskah kejadian. Jadi kalau kejadian itu... Pak Anam, boleh dong kita lihat, tapi kita rapat tertutup. Kak Anam... TKP tanggal 8 sudah 3 lampu yang ga katakan. Terima kasih.